Aku kura-kura ini bilang mau pulang lepas, sama aku pengennya rencanakan mau cari majikan lagi. Untuk yang berdua bulan di rumah gitu, saya gak mau gitu, jadi alasannya saya mau pulang lepas aja gitu loh. Oke siap, 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 siap. Oke lah, berarti kan mau pulang lah ya? Itu kan majikan saya, suara 16, saya gak mau sih, saya capek, kerja, gaji pun mau ditaikin, 6 ribu lah. Sama aku bilang, aku gak bisa, gak ada yang jaga bapak saya, aku bilang, ibu saya kan udah meninggal. Waktu saya mau pulang aja, kan kamu tahu, ya bisa yang menyimpul, kadang kamu kan selalu mampu 2 tahun lagi, baru kamu boleh pulang. Kamu kan dulu pernah ngomong sama aku, yaudah aku laksanain 2 tahun, aku jadi rumahmu, nah sekarang aku bilang cari pembantu aja, gak apa-apa, aku bilang gitu. Cuma susah, cari pembantu tuh gak gampang, katanya gitu, mis, yang mau cari ibu imbo, dari sekarang maka ibu imbo. Pinter, 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 malah sekarang bisa nyari-mampu aja, mis, gitu. Nah dia bilang, tapi suruh sampai bulan 5, terus perpanjang pisah, pisah saya kan bisa, mis, kayak gitu. Jangan, jangan mau, jangan mau, kamu. Jangan mau kamu. Gak mau, iya. Jangan mau, jangan mau. Ini mantanya. Kan kamu mau cari majikan lagi, kan? Kan kamu mau majikan lagi, kan? Iya, saya mau cari majikan lagi, mis, gitu loh. Mau cari majikan, saya mau kira-kira yang sekitar bulan 4 atau bulan 4 gitu kan, saya kan keluarnya kan bulan 2, tanggal 1 lah. Katanya kan lebaran Cina, Imlek, katanya susah untuk gimana cari. Kalau kamu bantu akulah, katanya kan Imlek, kan mungkin kamu keluar pas Imlek. Imlek bulan Januari, terus gimana, katanya. Suruhnya bulan 5 ya, saya gak mau, kelamaan dah bulan 5, mah. Aku bilang gitu kan, mis, nah. Alasannya mau pulang otas lah, aku bilang gitu kan. Terus, yaudahlah, kalau sandai, bulan 2 lah, akhir aku minta bulan 2, mah. Terus dia lagi mikir-mikir, tolong lo bantu saya, kata majikan gitu kan. Aku minta bulan 2, kalau bulan 5 saya gak mau. Terus sandainya bulan 2, gimana mis, bisa gak? Kenapa kamu harus, 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 harus membantu dia? Kalau kamu pengen keluar, yaudah keluar aja sayang. Karena dia kan biar, ya intinya kamu pilih sobra, ya tetap mau pulang aja. Gak mau, gak mau deh situ, gak mau eksten, ngerti gak? Kalau kamu ngomong gak apa-apa, gak apa-apa. Mereka kan berharap sama kamu akhirnya eksten, eksten, dan eksten. Paham gak masuknya? Oh, gitu. Kebanyakan majikan kan kalau butuh ngerayunya sampai ampun-ampun. Tapi giliran gak buah, kamu dibuang. Paham gak sih? Iya, paham-paham. Iya, makanya gitu loh. Udah, bilang aja gak mau. Aku udah mau pulang Indonesia, aku gak mau. Keluarga aku gak mau soalnya. Bilang itu aja, ngerti? Iya, gitu aja ya. Jadi, pemalamis enaknya tuh, tanggal berapa ya? Kira-kira bisa kan Januar, apa Februari, tanggal 1. Kira-kira jadinya, pulang Indonesia kapan tuh, sebisanya? Februari, tanggal 1, finis. Pisaku habis tuh, Februari. Februari, tanggal 1? Iya, tanggal 1. Yaudah, kamu Februari, tanggal 1, kan kalau kamu udah dapat majikan, kan kamu gak usah bingung. Intinya kamu gak, pokoknya mau pulang aja. Ntar mau pulang tanggal berapa, liat ada tiketnya kapan gitu aja loh. Paham gak maksudku? Yang penting cari majikan dulu. Tulangi gimana mis, alesannya. Belang aja gak boleh, emang bapak saya. Iya lah, ngomong aja aku suruh pulang. Ngomongnya gimana ya, ngomongnya enak gitu. Mis, ngomong aja aku mau pulang. Soalnya keluarga aku nyuruh aku pulang, gitu aja. Aku, aku sudah ngerayu sama mereka. Mereka bilang tidak boleh. Iya, iya, gitu aja. Iya, iya, kemalem juga udah saya bilang. Gak bisa. Kamu gaji 6 ribu pun gak mau. Gak mau lah. Aku bilang gak bisa, aku tetap kayak gitu. Gak mau lah. Aku bilang. Cuma nambah satu tahun lagi. Dia gak mau, satu tahun saya gak mau. Tambah lah berapa bulan. Bulan lima lah. Tetap sih gak mau, mis. Aku bilang, aduh bulan lima kejauhan lah. Aku bilang gitu. Aku mikir-mikir kalau bulan dua aku bisa. Cuma aku juga belum berudingan. Bisa gak sama orang tua saya. Bulan dua akhir aku bilang gitu kan, mis. Yaudah, tolong kamu ntar telepon Indo bilang, Bapakmu ya suruh bulan dua. Apa, bisa enggak sampai bulan lima. Aku bilang, kalau bulan lima aku gak bisa kayaknya. Aku bilang, bulan dua kun orang tua saya belum mungkin. Bisa pulang atau enggak. Apa-apa, gak mungkin saya boleh kerja lagi. Gak bilang gitu. Karena saya di Hongkong udah lama kerja. Saya capek. Alasan ya, saya gitu loh, mis. Oh, katanya. Terus ya, kata nyari pembantu. Pembantu nyari pembantu sekarang susah. Saya mau nyari pembantu dari Indo. Karena kamu dari Hongkong aja. Dari Hongkong gak ada yang mau katanya gitu, mis. Oh, yukur. Dari yang mau di Hongkong gak ada yang susah. Atau dia lagi kekusingan. Iya, 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 iya. Mencari dari Indo. Iya, iya, iya. Tapi saya ngajarin lagi dari nol kayak kamu. Ngajarin lagi. Pasti kan seenggaknya ngajarin dari pembantu kan jadi dua bulan ngajarin kayak kamu dulu itu. Pusing aku. Kamu kan udah, nenek pun udah akrab sama kamu. Kamu semua kerja tuh pinter. Semua udah bisa. Bayangin nih, Atas semua empat orang. Semua saya yang pegang loh. Kerjaan. Buan jagadannya aja. Semua masuk apa. Jemuran aja di atas sampai 31. Gak jemur di dalam. Yang turun tangga. Makanya perlaksaan dibantu dengan baik. Giliran mau finish di mereka ampun-ampun. Paham gak maksudku? Iya, itu pertamanya kan digalapin ramah. Aku sampai mukul itu. Iya. Saya bertahan. Menggeblik-menggeblik. Mesti tahu kan? Betul, betul. Juga lakukan mingka pengajar saya sampai sekarang. Saya udah bisa. Intinya kamu gak tau lah. Ini kamu gak mau. Lu ngecam loh, nanti itu. Makanya saya masih sakit hati. Majikan ini gitu loh. Aku tahu, aku pun sakit hati. Aku pun sakit hati. Masih inget gak? Aku pun sakit hati. Ingat gak? Iya. Makanya saya. Ini nanti aku kapan-kapan nanti. Kalau ada waktunya kejangan ya, Nis. Siap, siap. Aku tunggu misalnya. Jaga kakek bisa gak ya? Bisa, boleh. Maka ada orang tua. Yang ini sih satu orang atau dua orang. Mungkin jangan banyak orang gitu loh. Mesti jaga kakek yang satu gitu. Siap, siap, siap. Aku tunggu ya sayangnya. Oke. Iya, iya. Oke, langsung kejangan. Oke, makasih Nis. Yuk, yuk, papa. Nah, ini balas dendam yang elegan. Kenapa aku bilang balas dendam yang elegan, mbak? Karena majikan ini saya tahu. Ini karena majikan dari saya. Dan anak ini tetap mampu bertahan. Karena kalau dia sampai nge-break, dia harus pulang Indonesia. Dan mbaknya ini gak mau pulang Indonesia. Saya cuma bisa kasih dia spot. Saya cuma bilang sabar-sabar. Saya tahu kamu lelah. Tapi yuk, mau gimana lagi? Perjuangan, perjuangan, perjuangan. Sampai akhirnya, yep. Menghampiri garis finish. Sekarang dirayu-rayu, dimohon-mohon, minta tolong, minta maaf. Apapun dilakukan sama majikan. Nah, ini majikan. Hongkongnya kayak gini, nih. Giliran mau finish, disayang-sayang, ditimang-timang. Coba habis riniu. Ditendang-tendang. Wes. Bener, orang, mbak? Pokoknya aku kadang-kadang ya pusing. Pokoknya rayuannya maut. Ngasih gaji tinggi, 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 tinggi. Biar perlakuannya kayak setan jaran. Wes. Lewes riniu diundat-undat, betul. Wes, iku modelnya. Kan saya selalu bilang, membunuh tanpa menyentuh. Ya, kuih, majikan Hongkong. Makanya jangan pernah sakit hati. Balas dendam dengan elegan. Pemis. Harus finish. Giliran finish. Bye. Bener nggak, mbak? Bye-bye. Cari majikan baru lagi. Oke. Renew, no. Iya. Jual-Maha. Terima kasih.